Halo guys, balik lagi sama Mamang Nah, kalo kalian lagi nyari diffuser Dan kalian dari kemarin buka-buka Tokopedia Atau platform e-commerce lainnya Dan kalo kalian sort by ulasan atau yang paling laku Pasti yang kalian temuin yang ini kan Nah, karena Mamang penasaran Mamang beli deh Penasaran emang sebagus itukah Ampe ribuan orang ngasih ulasan Nah, makanya kita beli Dan sekarang kita unboxing bareng-bareng Plus kita coba nanti Jeng-jeng Nah, ini kan yang paling sering dilihat Nah, oke Ini bukanya itu Oh, tinggal diginiin Di dalamnya kita dapet Ini adapter buat listriknya Colokan Ini ada corong Dan corongnya ini ada Millie-nya ya disini buat takaran Terus kita dapet remote Nah, ini point plus banget Ada remote-nya Banyak diffuser lain yang gak pake remote Ini itu Bentar deh Oke, disini Ini agak kendor ya Somehow Kelihatan gak sih? Dan ini Gimana cara nutup dengan benar? Kayaknya apa emang begini ya? Oh, kalau dilihat dari Aduh Aduh, jatuh mak Kalau dilihat dari sininya sih Emang gak ada kuncian Kayaknya memang Ini tuh tujuannya Buat ditutup aja Supaya Si lobang diffuser Buat ngeluarin uapnya ini Bisa di Arah-arahin kali ya Kemana-mana Oke Dalamnya seperti ini Terus ada Oh, ini drain side Mestinya sih disini Tapi Kayaknya bisa Suka-suka kita sih Mau ke arah mana Sini ada Oh, tinggal ini Paling buku manual Ini instruction Pake remote Sama cara bersihin Nah, temen-temen harus Ngikutin ini ya Biar gak salah treatment Sama produknya Terus sama ada Manual lainnya Blah-blah-blah Alright Oh, iya Selain karena Gue penasaran Sama barang yang paling Laku itu Di Tokopedia Gue juga tertarik beli ini Karena atasnya datar Tadinya sih gue mikir Kalau ini gue taruh di meja Gue bisa taruh Maybe apa ya Ini lampu kucing gue mungkin Oh, atau ini nih Tuh Kan gini nanti lucu kan Kalau udah di meja Ih, cucuk Nah, ternyata Setelah kita colok Nanti dia akan ada bunyi Nah, tanda dia udah nyala ya Oke, sekarang kita coba Remote-nya Kok gak efek ya Oh Nah, temen-temen Jangan lupa nih Cabut ini nih Oke Ini mestinya bisa nih sekarang On Nah, itu ada bunyi Tip, tip, tip Oke, sekarang coba Kita coba lampunya Walare Gak keliatan Oh, bentar Berarti gue harus tutup Korden Oke, korden udah ditutup Sekarang kita coba Light Oh Fancy Nice Dan ini Default-nya dia berubah-berubah terus ya Jadi dia gradasi Berganti ke warna-warnanya Sampai Kecuali mungkin kita Komando Stop di Tosca Oke Nah, kalau kita klik Dia stop di warna yang kita mau itu Kalau kita klik lagi Oh, dia berubah Terus Berubah kan Oh, dia stay di situ Klik lagi Klik lagi Klik lagi Oh, ini kalau kita mau ganti warnanya secara manual Diklik-klik-klik terus aja Kita tinggal klik Off Alright Oke, sekarang kita coba masukin air Ke dalam sini Ini aku tes 300 mili dulu aja Untuk pertama aku coba yang bener-bener ngepasin sesuai ini ya Ada tulisan drain side Tutup Tutup On Oh, look at that You see it guys Gak dingin Gak ada rasa apa-apa sih Cuma mistnya bentuknya sih padat ya Bagus Kita coba jelajah buttonnya Di sini ada button tulisan light Seperti teman-teman tahu Ini adalah untuk nyalain lampu Kalau klik sekali dia akan masuk ke yang gradasi Nanti di berubah-berubah Seperti ini Nanti kalau teman-teman nemu warna yang teman-teman suka Klik sekali lagi Untuk dia lock di warna itu Nah, kalau di klik lagi apa yang terjadi Dia berubah-berubah-berubah terus Nah, untuk matiinnya tinggal ditahan Alright Paham? Untuk tombol high-low ini adalah Sebenarnya ini untuk mengatur Intensitas dari si uapnya Jadi high, tinggi, atau rendah Cuma dari tadi kalau aku klik ya Aku belum merasakan perbedaan yang berarti sih Masih semburannya terlihat sama aja Nah, untuk tombol miss ini sendiri Artinya untuk mengaktifkan si missnya Nyalain si missnya Dan untuk matiinnya tinggal ditahan Seperti itu dia mati Nah, kalau kita nyalain Sekali dia akan Langsung berada di mode 1 jam Nah, untuk memastikan dia nyala terus Sampai tangkinya habis Teman-teman jangan lupa di Kemode yang on Atau bisa juga via remote ya Di remote ini Ada namanya intermittent Nah, kalau di klik Nah, itu artinya teman-teman Memberikan interval pada si uapnya ini Dia akan nyala Dan kemudian mati setiap 10 detik Nah, tuh kan dia nyala lagi Karena udah 10 detik Nah, terus Ada continuous Yang artinya dia akan nyala terus Nah, ini kita pastiin di continuous aja Kalau teman-teman mau ini terus nyala Terus kemudian ini ada timer Nah, timer sendiri adalah untuk mengatur tadi ya 1 jam, 2 jam, dan seterusnya Tapi aku sih Pasti mau aktifin terus ya Jadi selalu di on Nah, ini yang tadi ini mewakili high-low ini adalah big atau small Yang which aku ngeliatnya sama aja sih Nggak ada big, nggak ada small Dan yang terakhir tadi ya Light Nah, pertanyaannya kapan sih kita butuh alat ini Ini sendiri Nah, ini kok nggak ada tulisan humidifier Apa gue ketepu ya Hmm Ya, tapi Kalau sesuai fungsinya benar Humidifier dan diffuser Artinya humidifiernya untuk melembabkan Dan diffusernya ini Untuk membantu menyebarkan aroma Dari essential oil Nah, ini aku beli Aku nggak tau ini mereknya udah bagus Atau terkenal atau gimana Tapi ini aku beli yang murah aja Yang ada di Tokopedia Yuk, sekalian kita coba Oke Kita masukin mungkin 3-5 tetes yang maksimal Coba ya 1 2 2 4 Ups Lihat dia sudah terlarut Oke, sekarang kita tutup Karena tadi uap Ternyata di atas tuh air semua Jadinya tumpah Oh my god Akunya sih yang add down Nah, yang sekarang ini Aku lagi pake coba yang jasmine Dan coba ya Kita cium Hmm Smells good Nah, tapi itu karena deket ya Kalau dari jauh sih Hmm, kecium kok Ini udah mundur banget nih Mundur, mundur Oh, oke Berarti si diffuser ini Melakukan diffusing dengan baik Walaupun harganya super murah Tapi ya itu ya teman-teman Kelemahannya ini adalah Menurutku di Mekanisme menutupnya ini Yang tidak ada penguncinya ya Apa aku yang gak nemu ya Aku gak tau Mohon maaf Mau gak dikoreksi Tapi ini bener-bener Aku udah cari cara Gimana cari ngunci Gak ketemu Khawatirnya kalau teman-teman Naruhnya di tempat-tempat Yang misalnya Ada anak-anak lari-lari Atau kita gak sengaja deh Misalnya duk gitu Ini pasti bakal tumpah ke lantai Heboh lah jadinya Nah, jadi Pastiin teman-teman Untuk naruh ini Di tempat-tempat yang aman Dan tidak mudah Tertabrak atau terjangkau Anak-anak Oke, jadi kesimpulannya ya Ini barang ini Aku beli Seharga sekitar Rp150.000 Di Tokopedia Nah, untuk harga segitu Menurutku ini Worth it Ya, tapi aku gak tau sih Kalau dibanding Ada kan diffuser yang murah banget tuh Cuma sampai Apa? Mungkin Rp70.000 Rp100.000 Aku juga belum nyoba sih Tapi maksudnya Aku pribadi Spending Rp150.000 Dan dapat barang ini Bisa jadi lampu Bisa jadi diffuser Dan juga humidifier Ya, menurutku sih Very worth it Oke, so Sekian review-nya Kalau teman-teman ada pertanyaan Atau misalnya Mau request review barang apa Boleh Atau tulis di komen nanti Insya Allah Kalau ada budgetnya Nanti aku bantu review Biar gak galau Alright Thank you Sampai jumpa di video